assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur mas pewo oke untuk konten kali ini masri mau ngajak kalian untuk buat makanan yang simple tapi insya Allah tetap enak dan ini bisa banget untuk kita bagi-bagi pada waktu jubat berkah gitu ya atau mungkin buat tasiboks yang variannya ekonomis oke langsung aja kita akan buat salem cabai hijau ya ya langsung aja ini kita akan goreng dulu ikan salemnya ikan salem itu ikan pindang yang ukurannya besar ya ini kita akan goreng ini bisa-bisa juga kalian ganti dengan tongkol ya kalau misalnya kalian mau cuman ikan pindang ikan salem ini kan setahu masjid lebih murahnya harganya sekiloh cuma 30.000 cuman dia lebih daging karena kan besar ya ukurannya ini kita goreng sampai garing ya setelah itu nanti kita akan suir-suir nah ini udah garing ya kita angkat kita goreng lagi sisanya ya kalau udah digoreng semua kita tunggu sampai dingin ya baru nanti di suir-suir nah sementara ini kita akan sementara kita nunggu ya nunggu dingin kita akan buat pendampingnya nah ini kita akan buat cah tauke satu bawah bawang bombay dipanaskan sampai dia berbau harum bawang bombay dulu ya setelah itu baru bawang putihnya boleh masuk kita buat yang simpel aja sayurannya cah tauke kita tambahin tahu ya Nah kalau udah berbau harum kita tambahkan tahu boleh tahu goreng atau tahu putih ya dipotong kotak-kotak gitu tinggal kalian tambahkan diaduk-aduk hidangan yang yang simple tapi bergizi intinya gitu ya ya kita tambahkan sedikit air ya setelah itu kita bisa seasoning ini masih ditambahkan garam gula pasir sedikit kaldu bubuk sama lada bubuk ya ini Masri enggak nambahin cabe lagi karena untuk salem bubuk cabe hijau itu udah pedes banget ya nanti kita akan buat pedes nah setelah itu kita tambahkan tauke dicuci dulu tauke nya setelah itu kalian masukkan ini tauke nya sekitar 500 gram atau setengah kilo ya tauke masuk jangan lupa dicek rasa kalau tauke masuk tauke itu sebentar aja ya enggak perlu lama-lama ini Masri tambahkan saus tiram ya sekitar satu sendok makan nah kita aduk-aduk dicek rasa kalau udah oke tinggal kita matikan jangan terlalu lama ya Nah kita siapkan disini minyak ya kemudian Masri tambahkan daun salam dan juga laos yang sudah dikeprak setelah itu kita tambahkan bawang merah bawang putih diiris-iris kayak gini ditunggu sampai berbau harum setelah itu kita masukkan cabai-cabiannya ya ini Masri pakai cabai hijau tropong yang besar itu cabai hijau keriting sama cabai rawit ya untuk tingkat kepedesan itu disesuaikan aja cuman kalau untuk komposisi ini ini udah pedes ya menurut Masri pedes banget malah ya diaduk-aduk ya setelah itu kita tambahkan tomat hijau supaya lebih seger ya buhunya kalau misalkan gede tomat hijau bisa kalian jadi dengan air asam jawa ya nah diaduk-aduk kita tambahkan sedikit air ya tambahkan sedikit air ini buatnya cepet aja ya karena kalau ngoseng-ngoseng ini enggak perlu terlalu lama kemudian garam gula pasir sama sedikit dikatkan lubuk ya diaduk-aduk lagi nah jangan lupa dicek rasa ya Nah kita cek rasa kalau udah oke rasanya baru kita masukkan ikan salam yang udah kita suir-suir ya yang jadi PR itu nyur-nyur ikan salamnya ini ya jadi kita harus milihin satu-satu durinya supaya jangan sampai durinya tuh tetelannya yang sampai ke masuk dimasakan itu bisa membahayakan jadi bener-bener harus diperhatikan dipilih kalau untuk ikan salam ini jujur ini durinya enggak terlalu banyak ya jadi agak gampang lebih gampang dibanding dengan ikan lainnya lebih gampang lagi tuh tongkol ya tongkol juga hampir sama sih durinya enggak terlalu banyak beda dengan bandeng ya nah ini kita aduk-aduk sebentar aja kalau udah oke tinggal kita matikan dan kita sajikan dah untuk packagingnya seperti ini kita pakai lunchbox ukuran M ya kemudian kasih nasi dan juga tinggal kita tambahkan tadi ya salam cabai hijau dan juga cahat taugenya Oke itu aja video untuk kali ini buat kalian mau atau tahu berapa real jualnya estimasinya ya kalau misalnya langsung cek di kolom deskripsi dan buat kalian yang baru juga gabung ke channel ini terima kasih banyak jangan lupa kalau kalian suka ya kalian bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dikasih like kalau suka dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian enggak bakal ketinggalan ya terima kasih lebih banyak paturnung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh